Hai guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan nama aku Eka. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Nah guys, kalian pasti tau kan kalau Indonesia ini itu terkenal dengan hal-hal mistisnya. Dan hari ini aku akan menceritakan ulang kisah-kisah mistis yang dialami oleh beberapa orang terpilih dalam segmen Gerimis, Gerai Mistis bersama Eka. Cerita mistis yang pertama ini dialami oleh seorang pria bernama Hebi Agus Kurnia. Cerita ini bahkan viral banget pada tahun 2009 tahun lalu ya. Cerita ini itu berawal dari instastory-nya ketika pada tanggal 20 Juni 2019 si Hebi ini itu naik bis jurusan Bekasi, Bandung. Bis ini itu tampak memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan yang aneh. Mulai dari penumpang yang duduknya tegap dan juga tampangnya itu pucat gitu. Dan juga diem gitu loh. Kalau di bis biasanya kan orang-orang suka ngerumpi, suka dengerin musik, suka nonton gitu ya. Tapi mereka yang ada di bis ini tuh terlihat pucat dan juga diem, duduknya tegap gini. Udah kayak mau pecar aja ya. Hingga bau anjir yang tercium. Nah karena dia juga merasa aneh, merasa ada yang janggal gitu ya. Dia akhirnya memberanikan diri buat nanya orang yang disebelahnya dia gitu loh yang duduk disebelahnya. Dia bilang gini, ah ini udah sampai kilometer berapa ya? Tapi anehnya sama penumpang disebelah dia ini itu gak dijawab. Diem aja gitu yang ditanyain. Ya kali ya kan kita nanya, dia budek kan gak mungkin juga ya kan. Dan si Hebi ini pun merasakan perjalanan itu begitu lama dari biasanya. Dia kan udah sering bulak-balik gitu ya, Bekasi, Bandung, Bekasi, Bandung. Tapi kali ini itu tuh perjalanannya tuh lama banget gitu loh yang dia rasain. Ya udah akhirnya dia itu WA istrinya gitu yang ada di Bandung. Soalnya kan dia mau ke Bandung itu mau namuin istri dan juga anaknya yang stay di Bandung gitu. Dia juga bilang kepada istrinya, kalau dia itu merasa takut di dalam bis itu, makanya si istrinya tuh bilang, udah deh kamu baca-baca doa aja. Kamu pokoknya dikit-dikit aja di dalam bis, biar kamu tuh aman sampai selamat sampai tujuan gitu. Sampai ke arah yang lainnya itu terjadi pada waktu dia melihat botol air mineral merek tertentu yang pada saat itu sebenarnya udah gak diproduksi lagi. Dan air mineral yang dia lihat pada saat di bis itu adalah produksi tahun 2004. Wow, oh my god, so creepy. Dan epicnya lagi nih ya, Mas Hebe udah ketakutan gitu di dalam bis, tapi dia tuh masih sempet selfie gitu ya. Masih sempet dia itu motoin di dalam bis gitu. Terus dia nulis di instastory-nya lagi, yang intinya itu dia tuh selfie gini ya, selfie yang melihatkan belakangnya dia gitu loh. Dan di dalam foto itu terlihat memang belakangnya itu kosong, gak ada apa-apa. Tapi Mas Hebe ini tuh bilang kalau sebenarnya di situ tuh ada orang, tapi gak tahu waktu dilihat lewat kamera kenapa gak ada orang-orang, kenapa orang-orang itu gak terlihat. Nah, ini tuh yang akhirnya bikin viral banget dari tahun 2019, karena ini tuh ya serem ya, antara percaya dan gak percaya gitu kan. Kalau orang yang gak ngalamin maalah, paling itu cuma bohongan, settingan doang gitu kan. Tapi kalau yang orang yang ngalamin langsung di situ, pasti akan merasakan yang takut banget gitu sih menurut aku. Tapi Alhamdulillah banget, Hebe ini akhirnya selamat sampai terminal tujuan dia. Tapi waktu dia mau turun, dia kan belum sempet bayar nih di dalam bis tadi. Terus waktu dia mau turun, mau bayar ke kondekturnya, kondekturnya itu gak mau nyerah duit dari dia. Kondekturnya itu cuma bilang, Mangga A, turun aja gak apa-apa. Jadi dia gratis gitu loh naik bis tadi, bis horor tadi dari Bekasi menuju ke Bandung. Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian mau kalau naik bis gratis tapi modelnya kayak yang dinaikin Mas Hebe ini? Comment di bawah, oke? Oke next, kita ke cerita yang kedua. Cerita ini dialami oleh seorang perempuan bernama Sarah. Dia ini tinggal di kota kecil di daerah Jawa Barat, tapi dia harus pindah ke Bandung untuk menampuh pendidikan. Singkat cerita, si Sarah ini akhirnya ngontrak di sebuah rumah gitu bersama dengan dua sepupunya bernama Jani dan Ava. Mereka bertiga ini ngontrak di rumah yang cukup tua gitu ya, rumah tua gitu. Tapi karena minimnya budget mereka, jadi mereka ya kayak fine-fine aja gitu loh ngontrak di rumah tua itu. Dan di rumah kontrakan itu terdapat tiga kamar dan pas kan buat mereka bertiga, serta ada ruang tengah gitu yang nanti bisa buat ngumpul-ngumpul mereka gitu. Tapi cuma pakai karpet biasa gitu, nggak ada kayak meja tamu gitu, ruang tamu gitu. Bukan, cuma kayak buat lesehan gitu aja. Lalu pada suatu hari, Sarah ini pulang pukul tujuh malam karena dia ada kerjaan gitu ya, ada tugas-tugas tambahan gitu di kampusnya. Kemudian dia masuk ke kamar bersih-bersih, terus sholat-sholat gitu, makan dan lain-lainnya, terus dia tertidur. Kebetulan Sarah ini itu nggak bisa tidur kalau lampunya itu nggak dipadamin, nggak dimatiin gitu ya. Jadi dia selalu tertidur dalam keadaan lampu kamar yang mati. Tiba-tiba waktu dini hari, dia ini kebangun, soalnya kamarnya dia itu gelap banget gitu loh. Iya, aku berinding banget sumpah. Oh my God. Oke lanjut. Barusan aku bener-bener berinding banget, nggak tahu mungkin karena AC atau karena cerita ini. Nah, biasanya itu kamar Sarah itu selalu kesorotan lampu dari ruang tengah lewat jendela-jendela, lewat celah-celah jendela dan juga pintunya gitu. Tapi kenapa waktu itu dia bener-bener kayak gelap banget, kayak mati lampu gitu, bener-bener gelap, gelap, gelap gitu. Akhirnya Sarah itu nyari HP-nya gitu ya, dia raba-raba HP-nya ada di mana, soalnya kan gelap banget, jadi pasti nggak tahu gitu ya letak HP-nya. Dia raba-raba gitu handphonenya, dan waktu itu dia lihat di notification handphonenya itu ada panggilan tak terjawab dan juga ada SMS dari kedua sepupunya. Kedua sepupunya ini bilang mereka berdua ini sudah ngerjain tugas di costemennya dan nggak pulang ke kontrakan. Artinya malam itu Sarah ada di kontrakan sendirian. Lalu karena nggak ada pilihan lain, karena nggak ada saudaranya juga, akhirnya Sarah itu memberanikan diri buat mau nyalain lampu gitu ya di ruang tengah. Tapi waktu itu, aduh ya ampun aku merinding banget. Tapi lewat balik pintunya, dia mendengar suara orang berjalan dengan suara duksrek. Duksrek, oh my god. Gue merinding beneran tahu, ya ampun. Oke lanjut, nggak usah dibahas ya. Aduh, nggak usah, oke lanjut. Dan waktu dia mendengar suara duksrek, duksrek itu seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki yang diseret, serta suara cekikikan. Oh my god. Sumpah sini seneng banget, sumpah-sumpah. Karena aku juga sebagai anak kos gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh merasa kayak itu rela tebel banget sama kehidupan, kehidupan anak sehari-hari, anak kos-kosan, anak kontrakan gitu ya. Karena aku jadi merasa kayak merinding banget gitu. Kalian yang sebagai anak kos-kosan atau anak kontrakan, apa pernah juga merasakan hal-hal seperti Sarah tadi? Kalau kalian pernah, please komen di bawah biar hawa-horror kalian itu terbawa kemana-mana. Kisah ketiga ini dialami oleh sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur. Jadi pada tahun 2012, ini tuh ada sepasang suami istri di mana sang istri tuh sedang hamil tua dan mereka itu lagi jalan-jalan buat makan malam gitu ya. Nah, waktu mereka lagi jalan-jalan malam itu, si istri yang udah hamil tua ini udah hamil sembilan bulan ini, merasakan kontraksi gitu. Dia kayak mau lahiran gitu loh. Akhirnya suami ini mencari-cari rumah sakit terdekat gitu. Nah, sampailah mereka ke rumah sakit Mardi Waluyo Blitar. Nah, pas mereka sampai, mereka itu disambut oleh sapam, resepsionis, dan juga suster rumah sakit tersebut. Setelah itu, suster itu mengantar istrinya itu ke ruang operasi guna melakukan persalinan. Akhirnya, setelah melakukan persalinan, sang suami itu pulang gitu loh buat ngabarin keluarganya di rumah dan juga membawa peralatan bayinya gitu kan. Tapi, keesokan harinya, ketika sang suami ini tuh datang buat menjemput istri dan anaknya, dia melihat rumah sakit yang terbengkalai. jadi waktu dia datang, kan waktu malamnya, dia melihat suasana rumah sakit itu tuh rame banget, kayak rumah sakit pada umumnya gitu kan. Tapi, waktu pagi dia balik, dia melihat rumah sakit itu tuh sepi banget, nggak ada orang satu pun, nggak ada kendaraan apapun, dan suasana di rumah sakit itu suram banget gitu loh. Udah kayak bangunan tua, udah kayak nggak diurus gitu. Menyadari akan kejanggalan ini, akhirnya suami ini tuh pun kayak khawatir, bukan kayak ya, emang khawatir gitu loh sama istri dan anaknya. Dia akhirnya mencari-cari di setiap ruangan rumah sakit mencari anaknya, dia cari-cari semuanya, tapi nggak ketemu. Tapi, dia akhirnya ingat kalau ada satu ruangan yang belum dia datangi, yaitu kamar jenazah. Dan bener aja, ketika dia sampai di kamar jenazah itu, dia melihat istri dan anaknya yang sedang menangis. Ya iyalah menangis, gimana enggak mereka ada di kamar jenazah, ya kan? Tapi alhamdulillah banget ini ya, ini istri sama anaknya tuh dalam keadaan yang baik-baik aja gitu, secara medis. Mereka tuh sehat-sehat aja, alhamdulillah. Tapi yang bikin erang, siapa yang membantu persahalan ibu ini tadi malam, ya kan? Ya ampun, horor banget. Emang kadang kejadian-kejadian kayak gini itu tuh suka nggak masuk di logika gitu loh, suka nggak masuk akal. Tapi kalau kita ngalamin, serem juga, ya kan? Dan yang keempat ini, aku akan menceritakan kisah yang dialami sendiri oleh Pak Heru, alias Bapak aku. Nah kebetulan, aku kan tinggal di Kabupaten Magelang. Dan rumah aku itu, kampung aku itu, tuh deket banget sama kuburan. Ya lumayan serem menurut aku. Terus letaknya itu, tapi di pinggir jalan, di pinggir jalan raya gitu. Cuman makamnya itu tuh kayak di atas lereng gunung gitu. Terus pas jalan tikungan gitu. Dan Bapak aku ini tuh kan suka jogging. Dulu waktu masih muda ya, ini kayaknya tahun-tahun 95, 96 gitu deh. Waktu aku masih kecil pokoknya. Dan Bapak aku ini kan lagi jogging. Terus tiba-tiba itu ada cewek gitu. Ada cewek yang nyamperin Bapak aku. Terus ngajak jogging bareng gitu. Dia bilang bareng deh sampai depan sana gitu. Terus Bapak aku ini ya ya-iya aja. Ya nggak apa-apa gitu kan. Barang minta bareng. Mungkin dia takut apa gimana kan. Terus mereka bareng nih. Bapak aku sama si cewek tadi itu bareng jogging bareng gitu. Tapi tiba-tiba waktu sampai di kuburan itu, si cewek itu tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Nggak tahu. Tiba-tiba menghilang gitu. Kayak dia tuh udah sampai di tujuan gitu loh. Ya kan tadi bilang di depan gitu kan. Ya mungkin yang di depan itu maksudnya kuburan ini kali ya. Terus waktu Bapak aku menyadari ini cewek tiba-tiba menghilang pas di kuburan. Bapak aku langsung lari terbeda-beda lari kenceng bukan jogging lagi. Ini maraton kali ya. Nuju rumah. Dan pas sampai di rumah tahu nggak apa yang terjadi. Bapak aku tuh lihat jam. Ternyata masih jam 12 malam. Jadi Pak Herun itu bilang alias Bapak aku ya. Dia tuh bilang kalau waktu itu lagi bulan purnama jadi kayak di luar itu juga kayak udah pagi udah mendekati pagi gitu. Karena kebanyakan kalau di kampung-kampung itu kalau olahraga mau jogging kayak mau jalan-jalan gitu biasanya dilakuin setelah sholat subuh. Jadi emang masih gelap gitu. Jadi masih gelap tapi udah ada hawa-hawa pagi gitu. Aku juga nggak tahu ini Bapak aku emang mengalami sendiri atau cuman ngarang-ngarang buat nakutin anak wedonya. Aku juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini sukses membuat aku kalau lewat situ pasti baca-baca doa. Karena emang menurut aku serem banget sih makamnya walaupun di atas lereng gitu. Emang kalau kita nggak ngalamin hal-hal kayak gini kadang emang nggak masuk di akal gitu loh. Masa sih? Masa sih? Kayak gitu. Cuman kalau aku sendiri pribadi itu menyadari kayak bukan meyakini apa gimana ya ya memang di dunia ini tuh nggak cuman manusia aja gitu kan yang hidup ada makhluk-makhluk lainnya juga. Tapi alhamdulillahnya aku belum pernah mengalami hal-hal seperti ini dan aku pribadi juga nggak mau. Nah guys jadi itu adalah gerimis gerai mistis kita kali ini. Kalau kalian punya cerita-cerita mistis yang pernah kalian alami terus atau teman-teman kalian saudara-saudara kalian atau siapapun yang pernah mengalami cerita-cerita yang kayak gini kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77 atau kalian bisa email aku di ekayuli196 at cimil.com nanti kalian bisa kasih sebiaknya gerimis terus kalian ceritain aja pengalaman kalian pengalaman-pengalaman mistis kalian kalau kalian pengen nggak dimunculin namanya kalian bisa bilang buat di-skip nama kalian mungkin nanti aku akan menceritakan kisah-kisah kalian dalam segmen gerimis-gerimis yang lainnya yang akan mendatang gitu ya nanti aku akan bacain satu per satu cerita-cerita kalian jadi jangan lupa kalian bisa DM atau email aku nanti oke guys jadi ini segmen gerimis kita kali ini kalau kalian suka jangan lupa like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya biar hawa-hawa horor juga menyebar di teman-teman kalian jangan lupa subscribe channel aku ini biar channel aku semakin berkembang dan nyalain loncengnya biar kamu selalu tahu kalau aku upload video baru thank you for watching and see you on next video bye-bye bye-bye selamat menikmati